Baju matching-matchingan, terus kita seru-seruan, kita cerita juga kayak kayak gak dianggap menentu sama sekali. Kayak lebih ke anak ketemu gede lah istilahnya kayak gitu. Apa yang ada di pikiranmu saat pertama kali melihat aku? Aduh, pikiran mama waktu itu karena belum jadi menentu, ini anak siapa ya, seperti apa keluarganya, seperti itu. Jadi mama harus cari tahu seperti apa ini calon nentu ini. Adakah kejadian yang tak terlupakan diantara kita? Coba cerita. Banyak banget sih, banyak banget. Kalau buat Bila kan mau nangis kan jadinya. Jadi nangisnya seneng, karena kan Bila sendiri kan juga punya mama tuh kayak mama kedua banget gitu. Itu kayak bener-bener gak bisa nih mau nangis. Kayak bener-bener sembanyak-banyak banget. Tukang belanjanya gitu. Yang itu dong. Apa ya, bener-bener kayak semua, semua hal, banyak banget hal pertama Bila yang Bila lakuinnya sama mama gitu. Itu sih, dan itu kayak kenapa gak pernah Bila akan lupain karena itu, itu went so well yang Bila sendiri kayak it's like a dream gitu loh. Jadi kayak, ya itu sih yang bener-bener Bila gak bisa lupain sama sekali. Yang akhirnya leads to another great things in the future yang sampai sekarang gitu. Pernahkah kamu merasa kecewa karena sikapku? Pernah gak? Bik banget. Kan nanya mama. Iya, kalau mama sih gak kecewa ya. Karena namanya Bila kan namanya baru ya. Baru anak kecil yang menjadi dewasa tiba-tiba. Karena mama waktu itu kan gak pengen kalian berpacaran. Mama pengen cepat nikah kan. Jadi kan mungkin Bila shock juga kali ya. Ya mama kalau nanti ada yang mama gak serik atau apa kan. Bila langsung, kalau gak mama lewat tabang. Karena memang ada peraturan di mana untuk nyampaikan ke menantu. Kadang menantu kan kadang-kadang namanya mertua menantu. Apalagi mertua perempuan sama nantu perempuan itu sesuatu yang sering terjadi klik gitu. Jadi menurut mama memang mama berusaha memahami menantu. Kan kalau zaman dulu menantu harus mengikuti dengan yang mertua. Iya benar. Kalau zaman sekarang kayaknya mertua harus ditutup nantur ya kayaknya. Kayak mertua harus matching-matching gimana caranya jaga perasaan. Tapi kalau dulu kan kami gak bisa. Kalau mama dulu kami harus mengikuti mertua maunya ini menurut gitu. Kalau sekarang memang anak zaman sekarang udah berubah. Iya sih ya mama. Mudah-mudahan sama-sama belajar mama jadi mertua yang lebih baik bila jadi nantur yang lebih baik. Benar sih. Ceritakan hal-hal apa yang paling bila syukuri akan adanya mama di hidup bila. Aduh itu sih udah kayaknya banyak banget ya mama sejujurnya kayak untuk menjadi seorang individu yang lebih baik tuh bila dapetin dari mama. Enggak cuman jadi menantu yang lebih baik tapi kayak jadi anak yang lebih baik. Jadi istri yang lebih baik untuk membuat. Terus apa bila bersyukur banget karena kayaknya anak bila ngerasa kalau misalnya gak sama mama bila gak tau gitu kayak bakal gimana. Dan emang banyak banget juga bila dapet feedback dari teman-teman bila kayak wah lu runtung banget punya mertua kayak mama pivi gitu ya. Kayak bisa apa baju matching-matchingan terus kita seru-seruan kita cerita juga kayak kayak gak dianggap mertua yang menantu sama sekali. Kayak lebih ke anak ketemu gede lah istilahnya kayak gitu. Dan yang bila paling bersyukur sih kayak mama kalau ada unek-unek sama bila tuh gak kayak mertua-mertua yang bila tau pas di TV gitu yang kayak oh dia ngomongin di belakang. Kayak iya sih ini tuh gini-gini kalau misalnya mama kan gak, mama kan langsung kayak bila dipanggil walaupun itu kayak ah dipanggil lagi tapi tetep aja kayak bila bersyukur aja kayak gak diomongin di belakang. Terus kayak jadi langsung berubah gitu kayak mama juga gak apa ya bila ngerasa gak dibedain aja gitu sama anak-anak mama kalau misalnya kita salah disidaknya juga bareng-bareng gitu. Jadi ya bila sih senengnya disitu sih bersyukur banget. Menurutmu bagaimana seharusnya aku bersikap di tengah-tengah keluarga? Sampai saat ini kan bila kan sudah mencoba beradaptasi sama dengan keluarga inti dimana bila punya adik laki-laki semua. Makanya terus kan mama bilang bila harus meletup aurat kalau di rumah mama gak bisa enggak ya kan karena adiknya laki-laki semua. Terus kalau kita kumpul juga bila udah mulai beradaptasi bisa keluarga besar papa, keluarga besar mama bila bisa bila termasuk orang yang cepat kan bisa gabung sama adik adik es pupu untuk ini, untuk ngobrol. Untuk di rumah juga mama juga bersyukur bila jadi kakak untuk anak-anak mama yang lain. Jadi ya bagus, udah bagus bila udah bisa ini gak banyak lah poles-polesannya. Pasti nih, pernahkah kamu merasa sedih karena pekatan atau tindakanku? Pasti, kenapa? Coba. Kayaknya gak jauh-jauh dari yang tadi kita udah ngobrolin sih. Sejujurnya kalau misalnya kita berada berapa lama sih mandikas 2020? 2020 Januari. Enggak sih, kayak sejujurnya yang sedih cuma sekali. Yang bener-bener kayak gitu cuma sekali. Lalu disuruh ngapain? Waktu itu pas ke sensi, terus pake bajunya kan ceritanya ngikutin-ngikutin fashion-fashion blogger gitu kan. Yang kayak, bila kan bingung nih kalau pake hijab tuh kayak gimana gitu. Terus udah. Pake daleman celana yang itu. Ternyata gak sesuai lah sama yang mama ini. Terus mama kayak, oh betul. Haram itu, haram. Mama bilang gitu, gak boleh tuh harus haram. Udah, udah itu doang. Tapi udah gitu kayak, apa? Sejujurnya kayak, kalau bila kan juga tipe orang yang misalnya mama ngomong nih. Bila emang baper saat itu kayak, maman kayak gitu. Tapi udah gitu, udah. Udah selesai aja bila gak ada bawa kayak dendam atau apa gitu. Udah selesai saat itu ya udah aja gitu. Jadi paling kalau bisa sakit hati cuman itu dan bukan karena perkara yang besar gitu. Jadi kayak bisa dibilang, hampir gak ada sih. Jika aku bukan menantumu, adakah sifat terbaikku yang kamu ingin tetap ada di siapapun yang menjadi pasangan anakmu? Kalau jika tuh maksudnya kita gak boleh berjika-jika. Udah terjadi, jika-jika itu gak ada jika. Tapi, sikap. Sifat terbaikku yang kamu ingin tetap ada. Jadi kalau seandainya, bila itu orang yang mau dikasih tau. Terus maksudnya tuh gak, kan ada ya, gak tau walau-walam ya. Kalau seandainya orang lain kalau kasih tau, terus langsung marah. Terus berantem sama anakku misalnya gitu kan. Ini gak boleh sih berisal-isal. Jadi pokoknya bila itu sifatnya yang bagusnya itu dikasih tau. Walaupun pakai ngambek, pakai mulutnya manyun. Walaupun pakai sedikit di belakang. Aku sih tau, tapi aku pula-pula gak tau. Gak wajah dong, kamu lebih-lebih tua. Udah pernah jadi menantu juga. Jadi maksudnya mama, itu bukan hal-hal salah dikasih tau. Jadi sikapnya bilang yang paling bagus tuh, orangnya mau kalau dikasih tau. Apa nih, ma? Sampaikan nasihat untuk anak menantumu dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Oke. Jangan pernah curhat sama temen. Oke. Masalah apapun, gak boleh curhat sama temen. Sebaik apapun temen. Belum tentu dia memberikan yang terbaik dalam rumah tangga. Pertama. Terus kalau mau, kalau anakku yang salah, curhatnya sebaiknya sama aku. Tapi, karena kalau sama orang tua Bila, nanti orang tua Bila kesel lihat anakku sikapnya gitu sama Bila. Kalian udah mesra lagi, masih baper. Nah, kalau sama mama, Bila bisa nyampaikan ya, mama pasti, oh paling malah dia salah, aku ini-ini. Jangan pernah meninggalkan rumah kalau lagi berantem. Gitu kamu meninggalkan rumah, masuk wanita lain. Oh gitu. Pasti itu. Jadi, seberantem-berantemnya, di kamar aja. Harus selesai ini kamu? Selesaikan. Kalau gak selesai, ya hari itu tetap di rumah aja. Terus, pokoknya jangan merendahkan suaminya. Terus, kalau ada sesuatu yang pengen disampaikan sama suami, lihat suami kira-kira capek gak? Dia pulang-pulang, lagi banyak kerjaan, terus pengen ini gitu. Pengen ngampaikan ini, aduh ini aku mau ini-ini, gak bisa gitu. Terus, mencoba memahami berapa penghasilan kalian. Jadi, jangan memenuhi keinginan, tapi kebutuhan. Kan kalau wanita sama kayak mama-mama, tapi kan mama udah tua kan. Duh, waktu mama masih muda, juga mama masih ngerem-ngerem. Kan pengen apa, pasti diem dulu. Apalagi punya anak 4 gitu kan. Jadi, punya anak 4, laki-laki semua. Jadi kan aku harus punya tabungan untuk mendidikan anakku. Ya kan? Sama, gak mungkin dalam rumah tangga gak ada masalah, pasti ada. Secinta apapun, pasti ada masalah. Itu namanya kehidupan. Tapi tadi yang kunci yang satu, pokoknya, jangan mau menang sendiri. Tapi sama-sama gitu. Terus, ingat apalagi udah ada anak. Keributan seperti apapun, anak itu sebagai suatu tautan, suatu kunci. Supaya kita tetap bersama. Jaga penampilan kita. Istri, makanya harus bangun pagi tuh, harus gak mandi. Anak sekarang pagi gak pernah mandi. Ini perempuan. Kalau mau pergi doang. Pergi baru mandi. Nah, itu karena suami waktu pergi kerja, mestinya istrinya udah wangi. Iya, bener sih. Harusnya. Kalau suami gak mandi, emang wajah, laki-laki emang gitu. Laki-laki emang seperti itu. Emang kita harus memahami laki-laki. Jadi, perempuannya yang harus lebih mandi, lepas itu bersih, wangi. Walaupun tiduran lagi sebelah suami, gak masalah. Iya sih. Iya, bener-bener. Apa kita coba pesannya mama? Kalau misalnya bila ada kekurangan, atau belum sempurna gitu ya, Bila itu, dan mungkin semua orang yang jadi menantu awal-awal tuh pasti kayak mau mengupayakan yang terbaik gitu. Jadi kayak, semoga mama mau nunggu bila, dan untuk apa, ngasih bila waktu untuk bisa bahagiain mama, bisa jadi ibu yang baik untuk cucu mama, jadi istri yang baik buat anaknya mama, dan jadi kakak-kakak yang baik buat adik-adik juga, karena dengan semua kekurangannya bila, bila itu sayang banget sama mama, sama papa, sama keluarga mama, udah kayak keluarga bila sendiri. Bila gak ada kayak mikir, adik-adiknya harkan itu cuma adik-adiknya harkan doang gitu. Bila merasa, mereka itu adik-adik bila sendiri, mama itu mama bila sendiri, papa itu bapak bila sendiri. jadi kayak mungkin yang berbeda dari kita, itu cuma cara menyampaikan kasih sayang sih menurut bila. Kalau zaman sekarang orang bilangnya love language-nya beda gitu, jadi tapi in the end ujung-ujungnya menurut bila sama, bila maksudnya walaupun mama juga, bukan tipe yang kayak bila dikit-dikit bilang, bila sayang mama, bukan tipe yang kayak gitu, bila tau mama sayang sama bila, dan kayak, tapi cara mama menunjukkan ya emang kayak gitu, caranya beda aja. terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi, agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. jangan lupa subscribe.